Rusia khawatir akan serangan UAV Ukraina yang bisa saja masuk ke wilayahnya. Putin pun dilaporkan telah memasang cupcakes di atas sistem penyembur api TOS-1A Slonstepek Rusia yang mematikan ke garis depan. Pada 8 April, gambar yang menunjukkan struktur pelindung yang dipasang pada TOS-1A mulai muncul secara online. Ini dikatakan oleh Ropli, seorang rekan senior di Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri dalam cuitannya di Twitter. Jika ada laporan di media Rusia, musuh tidak bisa lepas dari dampak roket yang ditembakkan oleh sistem ini, bahkan diparit. Ini menjadikannya salah satu sistem senjata Rusia yang paling didakuti di medan perang. Sejak awal serangan Rusia, sistem ini telah digunakan untuk membombardir posisi Ukraina dengan dampak yang menghancurkan. Angkatan bersenjata Rusia menyerang posisi Ukraina dengan peluru termobarik 220 mm. Bom vakum yang dikenal sebagai senjata termobarik adalah amunisi dua tingkat yang menghasilkan ledakan dasyat. Seorang ahli pertahanan yang berbasis di AS, David Hambling, baru-baru ini menyatakan bahwa metode tercepat untuk menetralisir sistem udara ini adalah dengan segera menemukan mereka dan menghancurkan pelurunya sebelum mereka dapat menembak. Hambling menekankan betapa pentingnya MLRS bagi militer Rusia tersebut, selain mengungkapkan kekhawatiran tentang kerusakan besar yang ditimbulkan pada infrastruktur Ukraina. Menurut organisasi OSIN Arnispionkop, Ukraina telah menghancurkan satu, merusak yang lain, dan menyita empat rangkaian MLRS ini. Dapat dimengerti mengapa Ukraina ingin menargetkan mereka mengingat efek mematikan dari senjata tersebut yang meluncurkan roket dengan hulu ledak termobarik atau bahkan bahan peledak di keudara yang menyerap oksigen sekitar untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Di awal konflik tahun lalu, sebuah video yang diterbitkan oleh Dinas Keamanan Ukraina menunjukkan ketika drone Ukraina menabrak TOS-1A tepat saat MLRS bersiap untuk menembak. Dengan peningkatan penggunaan drone oleh Ukraina dalam beberapa bulan terakhir, ancaman serangan drone pada salah satu penyembur api ini mungkin tidak akan pernah hilang. Pada bagiannya, Rusia kemungkinan tahu bahwa Ukraina akan mencoba meledakan sistem ini untuk menjaga serangan yang menghancurkan posisi mereka sendiri. Ini menjelaskan mengapa pasukan Rusia menggunakan cupcake di MLRS meskipun catatan pertempuran yang kurang membuaskan dari struktur pelindungan ini di tank Rusia. Rusia memiliki ribuan tank MLRS dan kendaraan lapis baja yang semuanya rentan terhadap serangan dari tentara Ukraina. Yang mengunjangkan javelin dan senjataan di lapis baja lainnya. Rusia berusaha untuk tetap berada di depan masalah ini sebelum eskalasi perangnya di Ukraina dengan mengelas pilah buatan sendiri ke bagian atas beberapa tanknya. Namun, berminggu-minggu setelah perang dimulai, menjadi jelas bahwa penambahan yang tidak biasa pada Rusia yang diculiki cupcakes tampaknya tidak mengurangi daya penetrasi amunisi Ukraina. Cupcake juga disebut sled armor, bar armor, cake armor, dan standoff armor adalah pertahanan unik yang digunakan pada kendaraan militer berat untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh persenjataan anti-tank dengan daya ledak tinggi. Cupcake pertama terlihat di tank T-80 Rusia yang berbaris menuju Crimea pada Oktober 2021. Pada saat itu, video di media sosial viral menunjukkan tank T-80 era Soviet berjalan dengan susah payah melalui lumpur dengan turetnya ditutupi dengan sesuatu yang tampak seperti atap pilah logam yang aneh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!